Sorawak Narya ini menjadi kegiatan rutin yang terus dapat kita kerjakan. Kita patut bersyukur karena sekian tahun kegiatan Sorawak Narya di tengah-tengah masyarakat termasuk di pemerintahan ini sudah berjalan secara peldu. Masa tugas saya dengan Pak Yoyok akan berakhir. Tetapi cita-cita ini kalau kita bangun dengan kesadaran bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Dan kita baru sadar sebenarnya karena diajarkan oleh para guru-guru kita bahwa setiap apa yang ada hubungannya dengan orang lain, kalau kita lakukan itu dengan baik niatnya maka akan menjadi niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kita tidak tahu bahwa bekerja sebagai pegawai negeri, bekerja sebagai petani, bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai apapun. Dulu kita pikir hanyalah bagian daripada kehidupan kita di dunia untuk mencari nafkah. Kita tidak pernah menempatkan ini sebagai ibadah. Tetapi Alhamdulillah dengan adanya ya kita bertemu dalam kegiatan-kegiatan sholawat narya yang sudah kultur ini, kita kemudian memperoleh pembelajaran-pembelajaran bahwa itu semuanya, kalau kita niatkan untuk ibadah maka insya Allah akan memperoleh syambutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.